Cek saldo PKH atap ketiga sore hingga malam hari nanti Komponen balita, ibu hamil dan pendidikan Alhamdulillah sudah mulai bertahap tersalurkan Kabar baik, BPNT tahap keempat hari ini Cair serentak di bank dan wilayah ini sebesar 400 ribu rupiah Namun ada kabar buruk sahabat sosial yang statusnya seperti ini PKH BPNTnya tidak akan cair lagi di tahap selanjutnya Nah seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama Tentunya setelah intro berikut ini Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Nauravlog channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting Dan tentunya mengembirakan bagi keluarga penerima manfaat Utamanya adalah program keluarga harapan dan juga BPNT Karena perkesempatan video kali ini kita akan membahas tentang Cek saldo PKH atap ketiga sore hingga malam hari nanti Untuk komponen balita, ibu hamil, dan pendidikan Alhamdulillah sudah mulai bertahap tersalurkan Kabar baik BPNT tahap keempat pada hari ini juga cair serentak di bank dan wilayah ini Sebesar 400 ribu rupiah Namun ada kabar buruk yang statusnya seperti ini PKH BPNTnya tidak akan cair lagi Baik tahap tiga maupun tahap-tahap yang selanjutnya Nah seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama Tentunya jangan di skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya Bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Nauravlog Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share Dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog Yang sudah subscribe, saya ingin terima kasih banyak Dan semoga rezeki kalian lancar jaya Amin, amin, ya robbal, ngalamin Baik sahabat sosial dimanapun anda berada mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya Jangan lupa sahabat sosial dimanapun anda berada Channel Nauravlog juga akan berbagi giveaway dengan total 250 ribu rupiah Untuk 5 orang pemenang dan juga voucher token listrik untuk 2 orang pemenang Caranya gampang banget teman-teman semuanya tinggal lihat di layar kaca Kemudian komentar yang positif ya sahabat sosial Semoga teman-teman semuanya beruntung ya Amin, amin, ya robbal, ngalamin Baik sahabat sosial dimanapun anda berada mari kita langsung saja ke informasinya ya Pada kesempatan video kali ini kita akan melakukan pengecangan saldo PK tab ketiga Sore hingga malam hari nanti untuk komponen balita, ibu hamil dan pendidikan Apakah sudah mulai tersalurkan di berbagai wilayah di Indonesia Kemudian kabar baik BPNT tahap keempat pada hari ini Cair serentak di bank dan wilayah ini 400 ribu rupiah Namun ada kabar buruk sahabat sosial yang statusnya seperti ini PKH dan BPNTnya tidak bisa cair lagi Nah seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya Mari kita simak satu persatu Baik sahabat sosial dimanapun anda berada Langsung saja kita ke bukti struknya ya Untuk bantuan sosial PKH tahap yang ketiga Apakah sudah mulai tersalurkan untuk komponen ibu hamil Kemudian balita dan juga pendidikan Baik yang pertama Alhamdulillah PKH sudah cair daerah Kalimantan Barat Yaitu dengan nominal 400 ribu 500 ya Berarti masih komponen lansia ya sahabat sosial Kemudian kita lanjut di Bank BSI sahabat sosial Alhamdulillah PKH saya sudah cair Lok Sumawi Aceh Dengan nominal 950 ribu rupiah Untuk Bank BSI sudah terpantau ya sahabat sosial untuk bantuan sosial PKHnya Sudah banyak yang mengabarkan kalau sudah tersalurkan Untuk PKH tahap yang ketiganya Kemudian lanjut Punya aku cair kok langsung ya PKH BPNT Sedangkan yang lain PKHnya aja belum merata Semua tapi aku langsung double Alhamdulillah ya sahabat sosial Jadi KPM tersebut di Capemelembang Untuk PKH plus BPNTnya cair bareng sahabat sosial 800 ribu rupiah untuk BPNT 400 Kemudian untuk PKHnya adalah komponen lansia Jadi mendapatkan 800 ribu rupiah Di kartu KKS Merah Putih tentunya Kemudian kita lanjut yaitu untuk Bank Mandiri BPNT juga sudah tersalurkan pada sore hari ini sahabat sosial Dengan nominal 400 ribu rupiah ya Sudah ditarik tunai dan sudah dipergunakan oleh KPM itu sendiri Dan ada lagi sahabat sosial cair-cair BRI alhamdulillah Cek-cek ya dengan nominal 100 ribu rupiah Kemudian sahabat sosial untuk informasi BPNT tahap keempat Sudah tersalurkan di berbagai wilayah ya Untuk SP2D juga sudah diturunkan Jadi boleh dicek secara berkala bagi yang memiliki komponen Baik itu BPNT murni maupun komponen BPNT plus PKH ya sahabat sosial Dan ada kabar buruk sahabat sosial yang statusnya seperti ini PKH dan BPNTnya tidak cair lagi ya Teman-teman semuanya bisa lihat di layar kaca Di situ tertera mengundurkan diri sebagai penerima bantuan sosial Dan keterangannya adalah sanggahan bukan keluarga Artinya kalau ada notifikasi seperti itu Berarti teman-teman semuanya sudah disanggah oleh baik itu orang lain Saudara ataupun dari tetangga Biasanya menganggap teman-teman itu sudah mampu atau sudah sejahtera ya sahabat sosial Artinya apabila disetujui oleh kementerian sosial untuk dikeluarkan dari kepesertaan Berarti teman-teman semuanya itu sudah terbukti Adalah KPM yang sejahtera ataupun mempunyai penghasilan di atas rata-rata Sebagai contoh kita memiliki tetangga yang ternyata adalah penerima manfaat PKH Namun tetangga tersebut ternyata memiliki mobil misalkan sahabat sosial Kemudian kita laporkan dengan aplikasi cek bahan sos Yaitu dengan fitur sanggah Kemudian kita melampirkan buktinya yaitu bukti foto rumah dan juga mobil tersebut Kemudian dikirimkan ke kementerian sosial Nanti akan dipantau oleh kementerian sosial Apabila di ACC atau disetujui oleh kementerian sosial Maka berarti sudah fix ya bantuan sosial PKHnya telah dicabut Apabila ada notifikasi yaitu mengundurkan diri sebagai penerima bantuan sosial Yaitu dengan tulisan disitu sanggahan bukan keluarga Ya teman-teman semuanya harus paham Namun apabila ada kesalahan misalkan teman-teman semuanya ternyata masih layak mendapatkan Bantuan sosial PKH BPNT Karena misalkan rumahnya masih kurang bagus Pendapatannya juga masih di bawah rata-rata Teman-teman semuanya bisa laporkan ke pendamping sosial Agar mengajukan ulang Karena terjadi kesalahan sistem ya Bisa jadi sahabat sosial Jadi harus diperhatikan bagi KPM PKH Terima kasih sudah menonton videonya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton dunia Terima kasih sudah menonton videonya